Ini dia pesawat intai, U-2 Dragon Lady. Lockheed U-2 atau seringkali disebut Dragon Lady adalah pesawat intelijen, pengawasan, dan pengintaian ketinggian tinggi yang lincah dan andal, untuk memastikan keamanan global dengan kinerja tak tertandingi. Pesawat ini dapat melakukan misi pengintaian di ketinggian sangat tinggi yaitu sekitar 70 ribu kaki atau lebih dari 21 ribu meter. Dragon Lady mampu terbang pada waktu siang atau malam dan dalam semua keadaan cuaca. Pesawat ini juga digunakan untuk penyelidikan dan mengesahkan data satelit. Karena ketinggian pengoperasian yang tinggi dan tekanan parsial kokpit, pilot mengenakan pakaian ruang angkasa bertekanan sebagian, yang memberikan pasokan oksigen kepada pilot dan memberikan perlindungan darurat jika tekanan kabin hilang. Desain yang memberikan kinerja luar biasa pada U-2 juga menjadikannya pesawat ini sulit untuk diterbangkan. Sayap dengan rasio aspek tinggi memberikan karakteristik seperti pesawat glider. U-2 sangat sensitif terhadap angin silang yang bersama dengan kecenderungannya untuk melayang di atas landasan pacu. Membuat pesawat ini sangat sulit untuk mendarat. Pendaratan U-2 di darat diiringi oleh mobil pengejar, yang dikemudikan oleh pilot U-2 kedua yang membantu pendaratan U-2 dengan melaporkan ketinggian dan sikap pesawat. Pesawat ini membawa berbagai sensor di Radom, eBay, dan Wing POD. U-2 mampu mengumpulkan sinyal, citra intelijen, dan sampel udara secara bersamaan. Sensor intelijen pencitraan mencakup fotografi film basah, elektrooptik, atau citra radar, yang terakhir berasal dari sistem Raytheon Asars-2. Pesawat ini juga membawa kamera beresolusi tinggi untuk mengambil gambar di permukaan tanah. Pesawat Dragon Lady memiliki panjang 19,2 meter, tinggi 4,8 meter, rentan sayap 32 meter. Berat kosong pesawat ini adalah 7.257 kilogram dan berat maksimum saat lepas landas 18.000 kilogram. Dibekali sebuah mesin General Electric F-118-101. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum Mach 805 kilometer per jam dan memiliki jarak daya jelajah 11.280 kilometer. Terima kasih telah menonton!